Dari lulus passing grade itu yang sekarang sudah mendapatkan notifikasi bahwa yang bersambutan ini, datanya ada di sini sebentar, Rp127.000 ini sudah mendapatkan notifikasi tersedia formasi, plus ada formasi Rp11.349 ini yang boleh memilih GF lainnya jika dia memiliki, atau mau tetap di jabatan yang sekarang tetap menunggu sampai dibuka formasi. Jadi ada Rp127.186 plus Rp11.349. Ini belum plusnya ya. Kemudian ini adalah P1, kami sampaikan pada semua forum ini bahwa P1 ini atau di sebut dengan prioritas 1, itu adalah guru lulus passing grade tahun 2021. Dari manapun asalnya, apakah dia guru dari seluruh negeri, THK2, guru sekolah swasta, lulusan PPG, dia mempunyai hak yang sama sebagai P1. Meskipun mungkin guru tersebut sudah diberikan oleh sekolahnya, terutama di Yayasan, karena dianggap keluar dari Yayasan dengan memilih aset B3K, tapi Bapak-Ibu perlu tahu bahwa ini sekaligus jika guru ini tersiar secara luas, banyak pertanyaan yang masuk ke Yayasan ya, saya sampai kewalahan ya, hampir 24 jam guru-guru itu bertanya, apakah jika dia milih tidak lulus saat ini, apakah status P1-nya hilang? P1 terkunci pada jabatan atau formasi passing grade-nya. Jadi kalau dulu Bapak-Ibu adalah guru SD, tapi tahun 2021 tidak tersedia formasi SD, kebetulan linearitasnya adalah IPA, kemudian memilih guru IPA di SMP, dan tidak mendapat formasi tahun lalu, maka yang menjadi pertimbangan kita di dalam database kita lulus PG-nya adalah P1-nya, bukan guru kelas SD-nya. Jadi itu yang harus diketahui. Mengapa saya guru kelas SD, di SD saya ada formasi, tapi kenapa saya tidak dapat? Karena Bapak waktu itu melamar sebagai guru IPA. Itu harus kita tahu ya. Yang dikunci di P1 adalah passing grade-nya waktu mengikuti seleksi 2021, yang diuji saat itu. Karena kenapa? Karena yang dipakai sebagai acuan adalah nilai hasil uji. Yang pada saat itu. Jika pemerintah daerah mengusulkan formasi kurang dari kebutuhan, mendapatkan formasi. Tidak akan mendapatkan formasi. Karena tidak ada formasi di tempat Anda. Jadi kalau memaksa, pokoknya harus dianggap tahun ini. Tolong berikan jalan keluar. Karena kami sudah melakukan jalan keluar, pemuda tidak membuka formasi. Kemudian, ada P1 yang tidak mendapatkan penempatan karena memang terdapat kelebihan atau oversupply pada mata pelajaran tertentu di daerah tersebut. Nanti ada simulasinya. Lalu, yang disebut P2 adalah prioritas 2. Itu adalah guru THK 2. Di sekolah negeri yang sudah terdata lebih dari 3 tahun. Nah, guru THK 2 ini adalah data bisnisnya di PKN. P2 ini seleksi melalui observasi juga. Dan 127.232 adalah formasi untuk P3. P3 adalah guru-guru, seluruh guru honorek di sekolah negeri yang mengabdi lebih dari 3 tahun. Ini salah ya, bukan lebih kurang-kurang ya, lebih dari 3 tahun. Juga melalui seleksi kesesuaian. Guru honorek di sekolah negeri ini, itu mungkin sama dengan guru-guru lulus vesting grade. Ada yang masa kerjanya 3 tahun minimal. Ada yang sampai mungkin 15 tahun, mungkin juga 20 tahun. Yang tahun 2021 belum beruntung lulus Abang Batas. Dia adalah sama-sama guru yang harus kita berjuangkan. Nah, namun penempatan P1 ini, ada semacam persyaratan di dalam permainan PAN-RB, tidak menggeser guru honorek lain yang sudah ada di sekolah. Karena kita belajar dari pengalaman tahun 2021, karena ada seleksi ketat dengan lolos ranking, maka ada guru sekolah lain yang lebih tinggi nilainya dari sekolah asal, sehingga guru sekolah asal itu tergeser. Dan sampai sekarang tidak mendapatkan pekerjaan. Sehingga pada tahun 2021 ini, 2022 ini tidak menggeser guru honorek lain. Jadi, jika ada guru IPA di dalam satu sekolah, SMP 2 misalnya, Kabupaten Karanganyar, dia ada formasi IPA di sekolah itu, namun ada guru honorek IPA juga di sekolah itu, maka guru tersebut tidak bisa menggeser temannya sendiri, sesama guru IPA. maka ada belum selesai P1 sudah dibuka P2. Karena memang P2 ini tidak akan digeser, karena dia adalah sama-sama guru yang punya H yang sama. P1 yang tidak dapat dikempatkan diberi kesempatan untuk memilih formasi yang masih kosong dengan menggunakan mata pelajaran lainnya. Ini peta linearitas berlaku saat ini. Jika P1 melakukan hal tersebut, ada ya tawaran bisa turun prioritas istilahnya. Sebenarnya adalah menggunakan P lain, menggunakan CF lainnya. Maka dia akan mengikuti seleksi observasi dan verifikasi bersama kelompok P2. P1 tetap diprioritaskan saat ini, pada saat itu. Dan jika dalam itu ada kemungkinan tidak lulus, ketika turun prioritas, jangan khawatir. Status P1-nya masih melekat sampai tahun depan. Nah, 62.000 masih ada formasi umum yang dibuka. Ini saya sekaligus menjawab pertanyaan. Mengapa ada formasi umum? Jadi, formasi P3 untuk umum hanya formasi kosong yang sama sekali tidak ada guru honorarnya. Formasi ini bukan formasi yang sama mata pelajarannya dengan formasi P1 yang tidak mendapat penempatan. Jika masih ada P1 guru bahasa Inggris yang tidak mendapat penempatan, maka tidak akan ada formasi bahasa Inggris untuk P umum. Jadi, ada sebagai contoh, ada mata pelajaran yang jenuh di mata pelajaran bahasa Inggris yang banyak. Tapi di situ, di pemda itu, pemda ingin membuka matematika. Jadi, P umum ini adalah yang tidak sama. Jadi, jika masih ada P1, maka tidak akan, yang sama maklanya dengan P umum, maka tidak akan mungkin dibuka P umum. Gitu ya. Nah, ini Bapak-Ibu yang saya hormati sekaligus. Tadi Pak Sumardian, saya sudah menyampaikan bahwa dasar untuk seleksi ASN P3 Kataun ini adalah Permenpan RB 20 Tahun 2022. Setiap tahun dibuat Permenpan untuk acuan seleksi setiap tahunnya. Tahun 2021, Permenpannya sudah beda dengan saat ini. Dalam Permenpan ini ada tiga mekanisme. Di sini memang ditulis, pertama kali seleksi prioritas satu, mekanisme satu adalah penempatan dari lolos BG. Jika masih tersedia formasi, maka ada masuklah seleksi kesesuaian. Jika masih sisa, baru seleksi tes untuk mekanisme pelamar umum. Nih, Bapak-Ibu yang saya hormati. Ini adalah seleksi penempatan guru untuk lolos testing grade atau pelamar prioritas satu. Ini adalah data yang ada di kami saat ini. Ada 193.954 guru lolos prioritas satu. Dari 193.000 ini, yang ada kebutuhan, kekosongan jam pada saat ini adalah untuk 169.078 formasi. Sedangkan yang 24.000 ini adalah tidak terdapat kebutuhan atau oversupply. Nah, dari 169.000 ini, yang sekarang sudah mendapatkan notifikasi formasi, mendapatkan formasi, adalah 127.186.000. yang 41.892 ini, dia sebenarnya ada kebutuhan, namun daerah tidak membuka. Berhasilkan pertunuhan kami, dia adalah bagian dari 169.000 ini, tapi daerah tidak membuka. Di lampiran ini, taparan ini ada daerah-daerah yang tidak membuka. Nah, ini diperlukan koordinasi dengan Pemda. Tentu, penutupannya adalah besok tanggal 13. Untuk menginjek formasi, jadi ini ada pertanyaan juga dari anggota Komisi 10. Apakah bisa diundur pembukaannya, agar daerah-daerah bisa menambahkan formasi? Keputusan untuk mengundur dan membuka adalah bukan dengan menyebut listek. Kita hanya bisa memohon dengan mengadukan jadwal sesuai dengan kesiapan.